10 Negara Terdingin di Dunia Bagaimana dengan negara-negara lainnya di dunia yang juga memiliki suhu ekstrim? Berikut adalah 10 negara terdingin di dunia. Antartika Tidak dilakukan, Antartika merupakan wilayah terdingin di muka bumi ini. Wilayah ini terdiri dari lempengan es raksasa dan air. Akibat dari tidak menerima sinar matahari sepanjang tahun, membuat wilayah ini memiliki suhu dingin yang paling ekstrim. Wilayah ini juga disebut sebagai gurun salju di mana suhu terendah yang pernah tercatat mencapai negatif 89 derajat Celcius. Udaranya sangat kering dan hanya menerima curah hujan sekitar 2,6 mm dalam setahun. Rusia Rusia merupakan negara yang sangat berangin dan memiliki suhu terendah pada musim dingin hingga negatif 40 derajat Celcius dan negatif 30 derajat Celcius di musim panas. Hal ini membuat Rusia menjadi negara terdingin yang ditempati oleh manusia. Untuk bertahan dari dingin, penduduknya kebanyakan memilih meminum vodka agar tubuhnya tetap hangat. Tempat terdingin di negara ini ada di Fark Hoiang. Beberapa daerah di negara ini menerima sinar matahari hanya sekitar 2 bulan dalam setahun. Kanada Negara besar dengan banyak kota yang berlokasi di kutub utara ini mendapat sinar matahari dengan intensitas yang sedikit dan hanya menyentuh cakrawala saja. Musim dinginnya cukup parah yang berlangsung selama 5 bulan dan suhu turun hingga negatif 40 derajat Celcius. Kazahstan Kazahstan Astana merupakan tempat paling dingin di negara ini. Salju yang turun cukup deras di musim dingin, diiringi dengan turunnya hujan membuat daerah berbukit ini menjadi sangat dingin berbanding terbalik dengan musim panasnya yang cukup hangat. Turunnya suhu pada musim dingin membuat penduduk tidak mungkin melangkahkan kakinya keluar rumah dengan resiko membeku. Amerika Serikat Di bagian paling utara negara ini, tepatnya di Alaska, suhu terendahnya dapat bertahan selama 9 bulan lamanya. Di musim dingin, suhu terendahnya dapat turun hingga negatif 30 derajat Celcius. Alaska memiliki musim dingin yang parah, berbeda dengan di bagian selatan Amerika Serikat yang memiliki udara cukup panas. Greenland Merupakan negara pulau terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara terdingin di dunia. Greenland berlokasi di wilayah Kutub Utara dan sebagian besar permukaannya tertutup es dengan sinar matahari yang tidak pernah menimpa permukaannya. Hal ini pula yang membuat udaranya sangat dingin. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di musim panas adalah sekitar negatif 7 derajat Celcius, sehingga sepanjang tahun terasa seperti musim dingin. Islandia Sesuai dengan namanya, negara ini memiliki suhu sedingin es. Suhunya berkisar antara negatif 30 derajat Celcius, hingga negatif 20 derajat Celcius di musim dingin, dan dapat turun hingga 40 derajat saat kondisi ekstrim dengan suhu rata-rata yang tidak akan beranjak dari titik teguh. Bagian selatannya sedikit lebih hangat jika dibandingkan dengan bagian utara negara ini. Mongolia Negara yang terletak di Asia Tengah ini merupakan salah satu tempat terdingin di dunia, dengan suhu rata-rata di bawah 0 derajat dan menjadi semakin dingin di bulan Januari dan Februari, dengan suhu di bawah negatif 20 derajat Celcius. Musim panasnya terasa cukup panas dengan suhu 0 derajat Celcius. Finlandia Negara Skandinavia ini memiliki musim salju terdingin di dunia. Negara ini memiliki suhu berkisar sekitar negatif 45 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius dan menjadi semakin dingin di musim salju dengan suhu sekitar negatif 45 derajat Celcius hingga negatif 22 derajat Celcius. Selama musim dingin, Finlandia tertutup salju yang juga diiringi dengan angin yang bertiup kencang. Sementara itu, musim panas di negara ini cenderung hangat dan menyenangkan. Di bagian paling utara negara ini, matahari tidak pernah terbit di atas Cakrawala selama 2 bulan. Matahari muncul tidak lebih dari 6 jam pada pertengahan musim dingin. Estonia Estonia mungkin tidak memiliki suhu se-ekstrim negara-negara lainnya yang ada dalam daftar ini. Namun, suhunya yang sangat dingin mampu mencegah orang-orang bekerja dan beraktifitas. Lokasi di antara Vindalia dan Laut Baltik, Estonia memiliki musim dingin yang membuat penduduknya tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Suhunya berkisar antara negatif 7 derajat Celcius dan negatif 3 derajat Celcius selama musim dingin. Sementara di musim panas, dapat meningkat hingga 16,5 derajat Celcius. Di negara ini, hujan turun tidak bisa diprediksi sehingga membuat udara semakin dingin. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!